Intro Hey everyone, jumpa lagi di channel BAM HANS Di video kali ini kita masih akan mengulas produk-produk sepatu Dr. Martins guys Namun sebelum lanjut ke pembahasannya Saya akan mengajak kalian untuk melihat sejarah atau asal mula sepatu Dr. Martins ini guys Oke, sudah siap? Gas kuy Sejarah sepatu Dr. Martins Sepatu bersol tebal ini bermula saat usai perang Munich pada tahun 1945 Yang mana Dr. Klaus Martins yang saat itu baru berusia 25 tahun sedang dalam masa pemulihan dari patah kakinya guys Martins punya ide untuk membuat sepatu sol dengan bantalan udara yang terbilang unik Dengan tujuan agar bisa membantu mempercepat masa pemulihannya Kala itu Martins bersama dengan seorang insinyur mesin Dr. Herbert Pang Mereka akhirnya memutuskan untuk bermitra dengan menggunakan perlengkapan militer bekas untuk memulai produksi Pada tahun 1947 menjadi tahun pertama mereka berdua untuk memulai produksi sepatu ini Dan ternyata bisnis tersebut berkembang pesat di dekade awal Martins dan Pang kemudian memutuskan mengiklankan produk mereka di majalah luar negeri pada tahun 1959 Dan hingga saat ini sepatu produksi kedua orang ini masih banyak peminatnya Bukan begitu guys? Hehehe Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan intinya guys Gas pol rem sedikit Boom Sepatu Dogmart Loopers Salah satu produk sepatu Dogmart yang belakangan ini menjadi tren bagi anak muda di Indonesia adalah model sepatu loopers Desainnya yang simple, unik dan mudah dipakai Membuatnya jadi item fashion yang tak bisa dilewatkan Berikut beberapa rekomendasinya guys Adrian Smooth Leather Taisel Loopers Seri sepatu ini terinspirasi dari keluaran Dogmart pada tahun 1970-an Bahan kulit yang halus dan mengkilap menjadi ciri khas sepatu ini Ditambah dengan aksen tambahan di bagian punggung kaki membuat sepatu ini semakin manis ketika dilihat guys Dan harga untuk sepatu ini berkisar sekitar 2,1 juta hingga 2,2 juta rupiah guys Adrian Snevel Sweat Loopers Sepatu ini memiliki perbedaan dengan produk sebelumnya Yaitu terletak pada bagian bahan upper nya guys Produk ini menggunakan bahan suede yang cocok jika digunakan di musim panas Karena bahan kulitnya terbuat dari biji-biji premium dan dikombinasikan dengan sol klasik Harganya pun tak tanggung-tanggung yaitu berkisar sekitar 2,3 juta hingga 3 juta rupiah guys Sepatu Doc Mart berbahan suede Selain produk Adrian Snevel Sweat Loopers yang berbahan dasar suede tadi Ada juga produk dari Dr. Martins yang menggunakan bahan serupa Dan ini dia 1461 Iced Sweat Oxprod Shoes Warna dan siluetnya cocok buat kalian yang ingin berpenampilan santai Tetapi tetap berkelas tentunya ya guys Kombinasi warna suede putih dan sol bening pas banget nih Untuk kalian pakai untuk bersantai hingga semi formal Dan harga sepatu ini berkisar sekitar 1,7 juta hingga 2 juta rupiah Widih pokoknya mantap betul guys Produk-produk sepatu dari Dr. Martin ini guys ya Tidak hanya menyediakan sepatu-sepatu yang berbahan kulit Namun Dr. Martin juga menyediakan sepatu yang berbahan suede Pokoknya kalian tidak akan kecewa dengan produk-produk dari Dr. Martin ini guys ya Oke itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai sepatu Dr. Martin Dan kita akan lanjutkan lagi di video-video berikutnya guys Oke saya admin dari channel ini Mohon pamit undur diri dan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!